Razia malam di lokasi kos-kosan dan lokasi rawan prostitusi berhasil mengamankan dua orang pekerja seks komersial yang sempat melarikan diri. Seorang PSK menangis saat diamankan. Seorang wanita diduga PSK menangis saat terjaring razia polisi di lapangan Merdeka, Kota Binjai, Sumatera Utara. Wanita ini memohon agar petugas tidak menangkapnya. Seorang PSK lainnya ditangkap warga saat melarikan diri menghindari razia polisi. Sebelumnya tim gabungan mendatangi kos-kosan di jalan Tam-Tama, Kota Binjai dan mendapati pasangan bukan suami istri di dalam kamar. Empat orang yang terjaring razia dibawa ke kantor dinas sosial Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Mohamad Zainal Tanjung, Ainyus, melaporkan. Satu reskrim Polres Cirebon, Kota mengungkap bisnis prostitusi online dengan menangkap seorang Mucikari dan seorang wanita PSK di salah satu hotel Kota Cirebon. Mucikari menawarkan teman-teman wanitanya melalui media sosial. Penggerbekan praktek prostitusi online di sebuah hotel di Kota Cirebon mengamankan dua orang, seorang wanita diduga PSK dan seorang pria diduga Mucikari. Satu reskrim Polres Cirebon, Kota mendapati WN tengah berkencan di dalam kamar hotel. WN yang juga dikenal sebagai seorang DJ tempat hiburan diduga seorang PSK online. Polisi menangkap ME seorang pria diduga Mucikari. ME menjalankan bisnis prostitusi online melalui media sosial. Tersangka ME memberikan tarif 1,5 juta rupiah sekali kencan. Berprofesi seperti itu, kemudian dihubungi oleh yang bersangkutan perempuan-perempuan ini setelah mendapatkan pesanan. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai, telpon genggam, dan dua unit mobil. Tersangka dijerat pasal pidana KUHP dan Undang-Undang ITE. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar melaporkan.